Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel VSBO dan pada video kali ini VSBO akan sedikit bermain game berbeda ya karena game ini kerap udah VSBO mainkan sampai part pertama, kedua, ketiganya dan mungkin VSBO akan bikin gameplay lain supaya ada selingan untuk game mini cracknya selain reaction ya jadi game itu kalau bisa dua game ya yang saya mainkan dalam satu ya satu itunya ya jadi semoga bisa enjoy dalam video kali ini dan seperti biasa VSBO akan bermain game baru yang judulnya adalah Illusion Connect ini adalah di game Android tapi saya mainkan kebetulan saya mainkan di emulator biar tidak ribet ya urusnya karena HP saya dijadikan webcamnya dijadikan untuk facecam untuk muka saya yang saya tampilkan sekarang ini dan seperti biasa jika teman-teman mendengar suara keributan entah itu suara kendaraan dan lain-lain harap 50 min dan kita langsung saja bermain gamenya ya teman-teman saya akan buka gamenya di Illusion Connect ini di emulator tunggu sebentar oke saya akan tampilkan sekarang oke tampilnya seperti ini ya saya udah memainkan game ini cukup lama dan ini kebetulan saja saya memainkan game ini udah mulai keasikan ya untuk bermain game ini ya oke dan saya berharap saya di next video di next video berikutnya saya tetap akan memainkan game ini ya oke kita mulai ya saya sampai minum ya teman-teman minum kopi lebih anda terlalu bosan ya oke kita enter jadi selain main game minicraft saya juga akan agak bermain game ini juga gitu ya ketika game minicraft nya udah banyak dan ketika game Illusion Connect nya juga gameplay nya sudah banyak saya akan bermain game lain gitu ya tapi namanya Illusion Connect dengan game minicraft akan saya tetap lanjutkan kalau saya bisa lanjutkan saya lanjutkan terus ya saya game sebelumnya juga itu saya lupa nama gamenya apa yang saya suka mainkan gamenya juga oke kita clear ini dulu backup nya saya mainkan ini udah tengah malam ya teman-teman udah jam 12 malam oke tampilnya udah ada kayak gini kita claim dulu tadi saya udah aktifkan game ini ya teman-teman jadi saya minta maaf kalau tidak tampilannya dari awal ya jadi kita langsung lanjutkan saja yang bermain game nya oke pertama pertanyaan pertama bang ini game apa ini game yang dimana pertarungannya itu kayak ganti-gantian apa ya namanya strategi ya lebih tepatnya ini game strategi dimana akan ganti-gantian dalam pertarungan penyerangannya jadi apa ya nama gamenya ya yang kayak gitu ya saya lupa ya teman-teman saya minta maaf karena saya tidak menyelidiki dulu apa nama gamenya maksudnya model gameplaynya tapi teman-teman bisa lihat sendiri kayak mana saya memainkan ini ya tapi sebelum itu saya mbak likes ini dulu karena ini ada yang aktif ini jadi juga teman-teman jika mau lebih jelas bisa lihat di youtube-youtube main cara main gamenya ya indah ini ngumpulkan segala ya karakter-karakter kumpulan kumpulan kayak gini ya saya suka ngumpul-kumpulkan yang kayak gini ya asik gitu ya terus ini kita kasih kado oke udah selesai kita balik dan kita ke buil ya kita bisa buil oke kita buks oke kita up level up kan kita tingkatkan ya maksudnya bagus ya udah mau ompul full semua dan ini coba kita tingkatkan juga oke nampaknya karena bahannya udah makin kurang kalau kita tak bisa tingkatkan lagi ya jadi gak apa biarkan saja kita keluar lagi dan oke dan ini masih di butuh istirahat oke kita keluar dari bagian ini ini kita udah mengambil bagian ini hartanya oke ada ada di guil ada tanda juga jadi kita bisa atur dan guil bossnya kita ambil adia ini dan setelah itu kita ke loot best claim dan oke udah selesai dan kita back oke pertama di game ini apa ini game nya pertama di game ini ada yang namanya petualangannya ini ada dream dalam dream ini dalam petualangannya ini kita bisa bermain ada 2 mode pertama normal dengan collapse ya normal adalah permainan dimana kita mainkan adventure biasa sedangkan collapse nya kita mainkan ya permainan yang lebih tingkatannya lebih kuat daripada normal daripada normal ya dan disini untuk pertama kita contoh satu untuk bermain game yang normal seperti ini petarungannya dan di normal ini kita bisa pilih antara 3 bentuk tempat ini pertama obtain holy accessories ini adalah hadiah-hadiah setelah kita menyelesaikan sebuah bagian di adventure nya ya temen lalu selanjutnya line up nya line up nya ini pengaturan untuk karakter-karakter karakter-karakter ini kita yang dimana kita bisa meletakkannya sebagai untuk membantu kita dan ini leader nya adalah diri kita sendiri ya jadi ini dimana kita yang menjadi sebagai ketua ya pemimpinnya dan ada anak-anak ya anggap ya wibu apa ya bukan wibu tapi waifu waifu kita yang yaitu perempuan perempuan yang kita dapatkan dari ini ini nah yang akan menjadi itunya oke jadi kayak gitu lah ya saya susah juga menjelaskan ya karena saya dari awal main gamenya ini jadi saya langsung tampilkan langsung jadinya ya lalu kita ke partner dan partner ini adalah total dari waifu yang saya kumpulkan saya bilang waifu nya ya selain waifu ada juga yang cowok nya kok nah yang ini rata-rata sih cewek semua ya yang bagian-bagian ini ini cewek-cewek yang cowok ada ya teman-teman nah ini contoh ini cowok ya nah ini dan masih ada lagi dan kalau misalnya teman-teman bingung itu teman-teman bisa cari saja di internet atau di youtube ada penjelasan singkat tentang game ini ini apa namanya gamenya kayak gini ya roleplaying gak eh saya lupa ya kita langsung lanjutkan saja ya pokok pertarungannya ganti-gantiannya oke ini saya udah atur tim lead up lead up nya lead up itu apa lead up itu kayak pengaturan semacam yang ikut serta dalam pertarungan dalam tim kita yang sebagai leader saya jadi ini bisa kita masukkan kayak gini masukkan kayak gini tapi kalau kita tidak mau tidak mau lama kita bisa langsung rekomendasi kayak gini nah rekomendasi siapa-siapa aja yang boleh ikut dalam tim kita leader ini adalah kita sendiri kita bisa masukkan yang ini atau ini gitu siapa yang mau kita selain ada yang itu ada juga yang lain kok kayak ini 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 tapi masih belum saya dapatkan ya saya dapatkan itu di koleksi ya untuk leader-leadernya dan ini untuk pengaturan ada yang sesuai dengan CP nya rarity nya lens nya lens nya kombinasinya ya lalu ada kelas nya energi faction dan level nya ya dan filter energi itu bagian ini ya ini energinya dan setiap energi itu berbeda-beda setiap karakter ya total energi ini dimana ini total energi dari keseluruhan energi pada setiap karakter ini ya temen-temen contohnya ini energinya ini 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 yaitu 10 12 14 15 total keseluruhan karakter ini akan mendapatkan ini 151 sedangkan max nya paling banyaknya itu 154 kalau melewati ini total energinya kemungkinan untuk mengeluarkan skill dari ini ini tidak bisa gitu ya temen-temen efek dari skill karakternya ini tidak ada efek skill dari karakter ini nya tuh contohnya ya nah ini ini skill-skill yang kayak gini itu tidak akan aktif ya jika temen-temen ini nya tidak pas gitu atau di bawah 154 terus setelah itu penjelasan tentang ini ya terus penjelasan tentang partner partner ini bagian yang tadi itu karakter-karakternya ya saya jelaskan dulu mungkin temen-temen ada yang bingung ini adalah karakter-karakter saya yang dapatnya yang saya sudah dapat sedangkan di bawah ini ada karakter-karakter yang lain yang belum saya dapatkan ya dan ini pastinya ya gacha summon ya jadi kita langsung gameplay saja mulai dalam permainannya kita challenge yang mulai dan ini auto selain auto eh selain auto selain auto ini bisa manual teman-teman mainkan jadi tidak perlu ribet ya kalau bagi teman-teman yang tidak paham gameplay dari game ini bisa auto kan ya jadi yang tidak tahu strategi ah tampilannya seperti ini ya teman-teman jadi pertarungan seperti ini unik jadi hanya pertarungan seperti ini jadi saya sudah auto kan dan saya presskan dan ini sudah seperti hitam juga ini agak sedikit nge-lag ya VPS nya pun nge-drop wajar karena saya pakai emulator di emulator ini agak jelek ya tampilannya kalau di HP lancar loh bagus ya tapi tidak apa saya lebih suka pakai ini di laptop karena ada sekaligus aplikasi yang lain untuk saya mainkan ya dan di laptop itu lebih kayak gimana ya sampai saya dulu ini bisa saya mainkan kalau HP saya mainkan tapi itu saat saya berada di luar tidak saat saya di rumah tidak saya waktu nge-record juga ya jadi tampilan pertarungannya kayak gini ya teman-teman dia jalan sendiri ya otomatis oh ya sistem bawah kayak gini ini sesuaikan dengan energinya ya ini energinya teman-teman ini akan selalu bertambah-tambah dan jika kita mau ingin menang kita harus kalahkan yang leader ini mereka nih leader mereka ini ya ini leadernya sedangkan leader yang ini kita yaitu kita yang ini ini skill dari leadernya dan ini adalah partner-partner kita ya kayak gini yang bisa kita kirim ke sini partnernya dan ini ada auto nya dan ini ada bisa kita cepatkan ya bisa ada face bisa kali berapa nih bisa normal bisa face ya ada dua saja oke ini bisa auto dan bisa manual dan ini bisa di stop ya ya ini bisa di stop ya ya bisa stop dan jamnya segera apa display hp nya senon alt ditampilkan semua spell special effect nya production effect dan production frame rate oke ini ada production effect nya dan ada juga production frame rate nya oke disini coba kita pindahkan frame rate nya jadi keluarkan skill nya itu tergantung tidak sesuai dengan frame rate nya jadi kayak gitu game play nya ya kita mendapatkan item yang kita pilih item item nya ini dan oke kita buka tampilan yang selanjutnya ini adalah permainan normal nya normal dream nya ya dan selanjutnya collapse kita akan tampilkan collapse collapse juga hampir sama teman 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 tidak ada yang beda cuma bedanya collapse itu lebih tampilannya lebih kuat ya untuk monster nya oke ini agak nge-lag biasanya kayak gini emang wajar kalau di emulator memang agak nge-lag ini di hp saja agak nge-lag ya untuk bagian slide slide itu ya tapi tidak semuanya oke ini ada jalan ceritanya ini ada videonya kita buka saja oke ini jalan ceritanya ya teman teman itu game nya oke kita cepat cepatkan ya oh ini tentang cerita saya ya nobuna gauda wow oke itu jalan ceritanya ya dan untuk collapse sendiri collapse stream nya itu hampir sama tidak ada perbedaan sama sekali cuma yang bikin bedanya itu ini lebih sulit ya dan lebih sulit dan disinilah tempat bahan baku untuk kita mendapatkan yang namanya untuk upgrade partner kita di collapse ini ya tempat bahan baku untuk naikkan levelnya ya naik level dengan bahan baku untuk ya membangkan lebih baik lain jadi bagi teman teman yang yang merasa bosan game nya dan dicantanya kalau misalnya teman teman kurang tahu game ini ya kemungkinan saya akan bermain game ini ulang lagi dari awal dan all tapi di akun yang berbeda ya saya coba di akun berbeda dan saya akan tampilkan di video ini ya supaya teman teman tahu jalan gameplay dari game ini ya karena ini akun pertama saya akun kedua saya kan saya bisa bikin lagi nanti ya kanto saya bisa bikin di server yang berbeda nice ya nice ya dead blue oke udah menang kita jadi modelnya seperti ini ya lebih agak lebih sulit dah menurut saya ini kebetulan saja ini kebetulan saja dia tampilannya ini mudah ya tapi sebenarnya ini sulit ya untuk collapse nih lebih sulit lebih pada yang normal biasa ya oke kita oke itu line up nya udah tahu kan line up itu tempat bagian untuk kita atur strategi posisi-posisi karakternya yang ikut serta dalam partner nya ya sedangkan partner ini adalah anggota keseluruhannya ya keseluruhan para-parah yang waifu waifu kita ya maksudnya yang anak-anak buah kita lah anggap-anak gitu ya oke kita back oke selain dari dream ini dream ini adalah petualangannya ada tempat lain lagi selain itu saya akan jelaskan dulu ya oke 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 ya dia banyak omong ya oke kita ke purse ya kita coba ke purse dulu apa itu purse ya teman-teman bisa lihat oke purse ini ada dari total logging dimana teman-teman bisa dapatkan hadiah setelah login ya itu ada login yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dan seterusnya lalu ada share recruitment nya juga dimana ini adalah sistem jika teman-teman summon karakter yaitu manggil karakter jika teman-teman beruntung dapat SSR dan teman-teman akan dapatkan ini gitu ya biasanya setiap hadiahnya itu berbeda-beda dan ini sisa waktunya 8D 3 jam ya maksudnya 8 hari 3 jam lagi ya dan ini ada event yang lain-lain ini event yang kebetulan event ke night trial ini waktunya udah mau habis malam ini terakhir ya kalau nggak salah ya ya dan ini loginnya sesuai juga sesuai dengan ininya dan ini ada juga ini fantasy treasurer oke fantasy treasurer ini kita nampaknya bisa dreamstar dan ini nampaknya perlu bayar juga pakai uang ya ya ini perlu juga saya tidak tahu ini penjelasannya gimana tapi ini perlu nampaknya untuk mendapatkan hadiah seperti rolling atau apa gitu eventnya oke selanjutnya anak gif anak gif ini sepacam kita dapatkan untuk apa ya nama yang lainnya itu ya vip ya vip ya vip atau lebih tepatnya semacam apa ya yang kayak di game-game lain gitu ya koko intinya jika teman-teman bisa menyelesaikan stack ini nanti teman-teman dapat hadiah ini gitu tapi jika teman-teman sudah beli privilege claiming ya pakai uang pastinya ya svip-nya ini teman-teman bisa dapat ekstra yaitu ini oke apa ya sebutannya ya untuk yang kayak gini saya lupa ya hmm saya udah pernah main game lagi jadi saya lupa ya nama-nama untuk sistem-sistemnya ini saya lupa namanya ya pokoknya dia dapat hadiah lebih jika teman-teman membayar lah oke saya minta maaf ya kalau misalnya nyebutan yang bagus tidak bagus gitu sedangkan ini juga sama jika teman-teman membayar sekian Rp299.000 teman-teman akan dapat bagian ini ini kan untuk normal ya nanti kalau misalnya teman-teman menyelesaikan Dreamstack star bintangnya 200 teman-teman dapat ini terus nanti kalau teman-teman kalau membayar ini teman-teman akan mendapatkan ini oke jadi ini berlaku untuk 30 Rebate oke berarti dari sini sampai teman-teman di bagian bawah jadi enak gitu teman-teman ini seperti investasi lah kata orang-orang ya sebenarnya saya mau pengen ginkan gini tapi sayangnya saya free player atau pemain gratisan terus quiz turnaround oke quiz turnaround ini adalah untuk apa ya quiz jadi kita bisa menjawab di bagian sini saya enggak tahu ini event-event ya saya belum mencoba ya tapi kita coba dulu oke kita menjawab quiz dari apa yang disampaikan apa ya kita lihat dulu oh game survey ya oke ini bisa kita jawab-jawab dari developer game-nya ya dimana kita tentang game-nya ya oke kita kembali saja nanti saya akan survey sendiri oke oke tunggu dulu ada kenapa bintang oke oh saya saya palahal belum sempat ya surveinya tapi saya udah dapat ya oke enggak apa lah ya mungkin agak sedikit error kita langsung keluar gitu kita langsung bisa dapat ya sebenarnya itu harus survei dulu ya teman-teman teman-teman harus survei dan harus selesai keren oke di sini ada arena seperti biasa arena yaitu ada play versus player yaitu PVP ya PVP dimana kita bisa bertarung di sini oke di arenanya di arena sendiri teman-teman bisa line up-nya dulu jadi line up ini ada posisi kita yang menyerang tim dan bertahan tim dimana nanti kalau kita bertahan itu kayak mana karakter kita bertahannya posisi anggotanya dan bagaimana karakter kita saat posisi menyerangnya tapi biasanya saya sesuaikan dengan recommended nya ya jadi nah ini kan oke saya recommended seperti ini jadi enggak perlu ribet ya sebenarnya kalau untuk orang yang sudah profesional dia bisa mengatur posisi mana karakter yang sesuai gitu dan karakter yang tidak sesuai ya nah kebetulan sekali saya orangnya agak gimana ya enggak terlalu sesuai jadi karakternya saya agak ribet ribet gitu jadi saya masukkan kayak gini saja ya biar enggak panjang lebar gitu saya urusnya sesuai dengan recommended dari gamenya sendiri oke dan setelah itu ini posisi menyerang dengan posisi bertahan pada arenanya dream arenanya dan di arenanya sendiri pertarungannya itu mudah sekali teman-teman sama seperti di petualangan sebelumnya tinggal teman-teman takar ini dan di sini kita bisa challenge ya dan challenge akan terjadi petarungan sepertinya sebelumnya tadi yang teman-teman lihat yang gantikan teman-teman menyerang tapi jika teman-teman tidak mau lama teman-teman bisa face challenge jadi ini bisa cepat langsung seperti ini dan kalau misalnya menang kita menang nah ini menang ini contohnya saya menang tapi kalau misalnya kita kalah kita kalah dan kalau kita udah menang ini akan ditandai sebagai victory atau menang kalau kalah ya defeat ya kalah dan yang hebatnya lagi teman-teman jika teman-teman kalah ini teman-teman lihat kupon saya untuk challenge ya ada 49 dan 50 tadi satunya udah saya gunakan kita lawan ke defeat ini kita challenge lagi misalnya kita kalah nah ini kalah failure tiket kita tidak akan termakan jadi teman-teman bisa terus kayak gini misalnya coba lagi tapi tiket kita tidak akan termakan teman-teman beda dari game-game lain mungkin tiketnya akan termakan atau misalnya bisa berkurang gitu kalau kita udah makanya kan tapi ini enggak tiketnya tetap akan ada terus jadi teman-teman bisa coba terus face challenge terus sampai bisa menang tapi kalau masih gagal ya berarti memang kemampuan dari karakter partner di lineup nya itu udah memang gak bisa jadi udah mentok disini memang kita tidak mampu untuk mengalahkan karakter ini dan setelah teman-teman sudah mengalahkan semua ini contohnya udah ngalahkan ini teman-teman bisa refresh dan ini akan kembali lagi ke normalnya contohnya saya refresh ini oke compare dan setelah refresh ini akan kembali normal di posisi yang baru dan teman-teman bisa ulang lagi bertarung dan ini nunggu sekitar 10 menitnya cukup lama dan kita akan bertarung lawan ini dan ini oke sistem pertarungannya sama seperti yang sebelumnya ya dan ini ada weekly honor yang bisa kita dapatkan untuk hari ini mungkin ya untuk minggu ini yang kita dapatkan minggu ini ya untuk hari ini dan weekly rank nya bagian rank-rank kita dan ini saya kebetulan no tear tidak ada dapat tear apa-apa dan ini selanjutnya coming soon ini belum dapat ini tergantung eventnya mungkin lalu ada 10 cents nya ini ada turnamen-turnamen yang bisa kita ikuti oke 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 dan pertarungannya sama seperti ini player vs player dan siapa-siapa yang udah registrasi bisa masuk ke dalam ini mungkin lalu ada frame battle dimana kita bisa bertarung dengan teman kita dan ini ada Ares Ares ini season 2 di season ya season 2 ini kebetulan masih belum bisa ini ada event eventnya di season 2 jadi kita lanjutkan saja ya lebih pada saya banyak omong dan disini ada yang namanya guild jadi kita bisa masuk ke guild sini guild ini posisinya banyak sekali ya teman-teman tapi yang paling biasa saya masuki di guild ini pertama guild boss kita bisa melawan bossnya saat kita melawan bossnya sistemnya ini kita biasanya untuk melawan boss itu ada 4 kali kesempatan setelah kita melawan 4 kali kesempatan itu di boss ini nanti teman-teman yang lain juga melawan boss ini sampai darahnya bisa benar-benar habis kalau darahnya habis nanti ada boss baru lagi dan ini posisinya kita bisa ramai-ramai dengan teman-teman kita bertarung melawan satu boss dan darah bossnya ini tidak akan bertambah lagi jadi ini sedikit demi sedikit kayak boss besarlah ya jadi kita ramai-ramai untuk bertarung ramai-ramai yang aktif dalam guild kita maka semakin banyak hadiah yang kita dapatkan dalam ini dan setelah itu kita akan mendapatkan banyak hadiah dari ini dari lootnya ya dan ini udah stack ke-13 di bagian make jadi nanti berapa stack-stack-stack berikutnya ya oke dan selanjutnya itu adalah di guild load game guild load game ini adalah tempat member-member kita bisa mengetahui apa siapa-siapa dari membernya CP total membernya statusnya dari statusnya dirantau tidak ini yang online maksudnya dan kontribusinya dalam minggu ini ya oke dan ada juga jurnal dan ada juga pemberitahuan welcome oke dan kita back dan selanjutnya daripada ini itu ada event boss tapi belum buka dan ada reds juga belum buka dan ini ada summon juga tapi untuk guild ya tapi untuk dulu apa ya belum dulu nanti kita bahas untuk summon lalu ada research lab seperti biasa kita harus memberikan yang namanya kontribusi ada dua kontribusi disini untuk pembayaran yaitu guild elite dan guild level up dan biasanya terserah dari teman-teman mau kembangkan yang mana saya biasa ngembangkan guild elite sini dulu baru nanti akan ini dan untuk kontribusi ada dua yang pertama memakai uang ini uangnya yang kedua itu pakai perlian jadi udah selesai ini teman-teman akan bisa kontribusi dan kontribusinya itu hanya 5 5 kali jadi misalnya dalam sehari itu teman-teman hanya bisa memberikan kontribusinya 5 kali misalnya 5 kalinya uang udah habis itu selesai atau 5 kalinya diamond diamond itu ya berlian ya diamond ya terserah lah pokok itu ya berlian ya jadi ini adalah anggota-anggota kita dimana ini ada rumah-rumahnya ya oke kita back saja hanya itu penjelasan untuk guild selanjutnya summon ya summon seperti teman-teman tahu ya gacha ya kita bisa summon disini dan kebetulan saya punya 3 ini dan 2 ini jadi saya mau pengen buka yang ini ya karena saya udah mau pengen dapatkan SSR saya bisa tidak dapatkan ya 1504 ya kurang 4 ya oke dan yang ini sendiri saya lebih milih yang untuk banner yang ini ini berapa ini pas mahal 2800 ini lebih mahal ya tapi selain dari 2 kupon yang dipakai yaitu kupon merah dengan kupon biru ada satu lagi yang bisa kita gunakan untuk summon maksudnya ini ya pertama ini adalah ini genosis song ini untuk event-event ya nanti eventnya teman-teman bisa lihat nanti dan selanjutnya ini yang ini adalah set badges ser badges ser badges ini ada di arena tadi ya ketika teman-teman menang di arena teman-teman akan mendapatkan ini ser badgesnya terus selanjutnya ada kontribusi link summon kontribusi ini adalah sesuai yaitu sesuai kontribusi pada willnya selain itu udah gak ada lagi ya ini udah nada ini tiket biru semua kebetulan ini udah 3000 saya akan summon saja untuk kontribusinya jadi summonnya seperti ini ya gacanya teman-teman oke dia seperti ini mendapatkan hadiah-hadiah dan shark sharknya dan yang lain-lain oke kita compare dan udah selesai itu udah selesai oke kita baru menjelaskan sampai summon kita akan lanjutkan ke trial trial ini ada bagai macam mulai dari daily trial ya untuk daily trial sendiri itu pertama itu semacam kayak apa ya kata orang bilang mengkebun ya atau apa ya farming ya jika teman-teman farming disini teman-teman akan mendapatkan yang namanya semacam ini ya ini itu adalah drop-an untuk meningkatkan level karakter sedangkan untuk farming di bounty mission teman-teman bisa meningkatkan yang namanya ini yang ini adalah untuk uangnya sedangkan real drop ini adalah shark atau bagian dari karakter yang bisa kita nanti summon summon secara manual gak summon yang kayak tadi ya nanti saya akan jelaskan maksudnya apa ini tapi yang penting yang pertama itu yang pentingnya ini untuk mendapatkan teman-teman bisa farming yang namanya ini farming itu apa bang farming itu kayak teman-teman bisa mencari uang di tempat ini lebih banyak gitu di posisi ini dan ini hanya bisa 20 kali batasan maksimalnya dan extra rewardnya 4 kali jadi misalnya udah 4 kali extra rewardnya udah habis jadi reward tambahan ya extra reward itu reward tambahan dan ini ada which operation dimana di posisi ini teman-teman bisa mendapatkan yang namanya kristal kristal itu yang ini ya kegunaan kristal itu apa bang setiap karakter ini punya kegunaan masing-masing ya untuk bagian atas ini ya pertama uang uang berguna untuk kita belanja-belanja yang lain kegunaannya bisa untuk bantu kita upgrade juga uangnya dan selain itu banyak yang lain lah kita butuhkan untuk uang ya selain itu ada yang namanya kristal kristal kegunaannya apa bang pertama kristal kegunaannya untuk kita upgrade karakter kita di perumahan dan yang kedua kristal juga bisa upgrade untuk karakter leader kita ketua kita yaitu diri kita sendiri yang ketiga di kristal juga banyak hal seperti contohnya ngembangkan apa ya oke pokok banyak lah kegunaannya saya nggak bisa jelaskan yang lain pokok setiap masing-masing ini ada kegunaannya masing-masingnya lalu yang ini adalah energy ya pasti ya kalau setiap pertarungan pasti memerlukan yang namanya energy ini energinya kebetulan beruntuknya kayak ini sedangkan ini berlian ya ini berlian yang bersifat free ya dimana saya dapatkan sendiri secara gratis dimana nanti setiap pertarungan di dream atau yang lain-lain bonus bonus reward reward saya akan mendapatkan namanya berlian dan itu teman-teman akan buka untuk summon ya di banner oke cukup mungkin penjelasan pada day laterial di next video kemungkinan saya akan menjelaskan yang lainnya seperti exploration arkana miracle dan yang lain-lain ya saya minta maaf kalau saya tidak bisa menampilkan semuanya dan saya kemungkinan akan membuat akun baru akun barunya untuk saya bermain game ini dan itu akan saya jelaskan dari awal saya bermain game dari awal saya main game ini ya jadi ada dua akun pertama ini akun utama dan kedua akun yang baru oke seperti itu penjelasan dari PSPO semoga teman-teman enjoy dalam ya gameplaynya walaupun hanya singkat tapi penjelasan yang tentang game illusion connect oke di next video saya akan jelaskan lagi untuk yang kedua kalinya untuk game ini dan semoga teman-teman tetap enjoy dalam gameplaynya oke seperti biasa PSPO ini mengucapkan stay enjoy salam dari PSPO sampai jumpa terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel PSPO dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax